selamat menikmati dan untuk hari ini tanggal 9 atau hari Selasa ya 9 Februari 2021 saya berada di kandangnya Mas Mali ya ini masih di kawasan ikut Kabupaten Kendal dan untuk lebih jelasnya ini nanti akan saya tanya sebatanya untuk lokasinya ini khususnya Mas Mali ini memelihara kambing-kambing dan PE temen-temennya yang mana ini kebanyakan ini telah dari Sawunggale kita coba tanya selengkapnya ya sama belinya ya selamat siang Mas ya ini Mas Mali untuk lokasi kandangnya dimana ini Mas untuk kompleknya Mas ini desa Ngandong desa Ngandong desa Pulau Sari kesamatan Patian Kabupaten Kendal dan beliau merupakan salah satu peternak dari Kabupaten Kendal juga ini teman-teman ini untuk di kandangnya Mas Mali ada berapa ekor ini Mas di sini ada 11 ekor ya yang jantannya satu peternaknya 8 8 8 semuanya babonan babonan semua ini Mas ya yang jantan mana tadi Mas itu ya kita lihat dulu teman-teman ada yang jantannya juga ini ya jantannya ya ini eh keturunan dari mana jantannya ini Mas ini turunan Tarantula Mas Tarantula 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 atau Oh ya Tarantula atau sawunggalih ya keturunan sawunggalih ini cucunya atau apanya ini 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 memang anak-anak anak lanjut anak-anakner Ini waduh ini Anaknya Tarantula ini teman-teman tapi saya dulu ini Oke saya lebih sakit oleh Rumpuh ini Oh telurnya belinya nelle waktu itu sakit dibelinnya juga di tempatnya Pak Kajimugi enggak di tempatnya Pak Anto Oh Pak Anto store pетеsoo apam Panto punya Oh gitu sama tarantula jadi ini anaknya tarantula atau anaknya sawung galih Mas ya tapi sembuh juga Mas ya Oh Alhamdulillah sembuh iya yang pentingkan dari keturunan yaitu Mas Oh ini ngomong-ngomong buat pejantannya buat babona di sini atau gimana Mas ya ini ini kan buat jantan sini ya abad maskot kandangnya ya walaupun kayak gitu kan saya ambil terakhir iya bener-bener ya teman-teman ini salah satu ilmunya begini teman-teman karena ini walaupun kayak gini bener-bener bentuknya ya tapi ini yang diambil adalah setelahnya dari sawung galih itu nah ini pejantannya di kandangnya Mas Mali ini teman-teman terus babonannya ada lagi yang dari mana ini Mas dari Wonosobo semuanya dari Wonosobo Mas semua dari Wonosobo teman-teman dan kebanyakan dari tempat nyapakadimuki barangkali yang dari tempat nyapakadimuki malah ini langsung terakhir Kaman Zaka ah Kaman Zaka sama sawung galih apa nyawa cucu Oh cucunya ya Oh iya kan sawung galih terus kedua terus Kaman Zaka berkok montrot Kaman Zaka ya digitnya berarti ini digitnya dari sawung galih teman-teman bapaknya Kaman Zaka Kaman Zaka adalah bapaknya lagi belkok montrot ini ada berapa yang doanya disini yang Kaman Zaka anaknya Kaman Zaka cuma satu cuma satu cuman beranak satu aja dan ditempatnya Mas Mali ini berarti Oh kalau ditempatnya di Pak Rata ya ada anak Kaman Mbak Zaka dari dari babonan lain juga menjadi pangbuki juga ini semuanya rata-rata telah dari sawung galih teman-teman dan kayaknya kalau saya lihat ini teman-teman lagi pada bunting ini ya ini macam-macam ada bunting berapa bulan itu rata-rata Mas ini sekitar empat bulan Mas yang satu ini ini umur bunting satu bulan yang anaknya Kaman Zaka yang ini tiga bulan setengah ya itu sudah melentong teman-teman ya perutnya yang ini Mas ini usia dua bulan lagi pada bunting ini teman-teman ini baru tiga hari ini baru kawin tiga hari ini Oh belum kelihatan Mas ya kalau tiga hari Oh gitu Oh ya baru disembuhkan ini untuk matanya teman-teman jadi lagi sakit Oke untuk yang lainnya ini Mas eh dari mana aja ini Mas Mali beli babonan-babonan ini Mas ini dari terangnya Pak Surat di Wonosobo dari Wonosobo juga dari Wonosobo semua tapi eh bukan dari kanannya Pak Mugi yang lainnya iya katanya enggak kuat teman-teman jadi di beli di tempatnya Pak siapa tadi tempatnya Pak Anto ini semua di tempatnya Pak Surat jadi untuk spesial di kandangnya Mas Mali ini untuk apa ini mas breeding atau apa ini khusus ya khusus breeding teman-teman dari hasil yang dihasilkan dari apa namanya penghasilannya Mas Mali itu dari cempe-cempe nya Mas ya sama susunya Oh pemasok susu juga Mas Mali hari ini ya ternyata juga mau susu ya tambahan ekonomi ya Oke enggak apa-apa Mas untuk perhari itu kalau dikumpulkan babonan ini ada berapa liter susunya Mas Oh ini kan sudah gunting ada yang sudah kita apa sudah mulai kering lah udah mulai kering ini paling sekarang bagon buah Mas yang masih produksi perah Oh satu harinya dua liter satu hari satu ekor dua ekor satu liter berhari-hari satu ekor ya satu ekor perhari teman-teman itu satu liter udah laku jadi banyak yang inden barangkali ini Mas ya tapi enggak jual-jual di pasar enggak cuma itu ada pelanggan ya sama itu kan pelanggan satu tapi dianya memang penjual susu tapi ya sekalian bawa susu kambing Oh gitu agak lumayan setiap setor 10 liter iya tambahan ekonomi juga iya betul-betul betul sekali buat ongkos ngarit Mas ya buat ongkos ngarit kalau kita naik motor buat bensin ini ngomong-ngomong untuk pakanannya ramban semua atau pakai rumput biasa ini ramban saya kan biasa apa ya sering nembangin kayu lah saya juga ada bisnis kecilan sama beli dagangan kayu Oh gitu sering lah sering ngetuk mungkin hampir hampir setiap hari setiap hari ya jadi sambil bisnis di kayu gitu terus ambil rumputnya daunnya ya mantep juga ini jadi ya kayak gratisan ini Mas hahaha ini cuma belum ada campurannya nih Oh Oh ya terus enggak enggak pakai comboran apa gitu mas pakai mas untuk jantanya pakai Polar pakai Polar Polar sama apa ini mas Polar sama dedek kopi Oh dedek kopi Polar dicampur lagi apalagi mas dedek kopi paling pakai tetes ya saya sebu biasa ya pemaju kokoh lah Iya betul oh oke teman-teman itu tadi untuk reviewnya riba pon-pon ini dan eh pakanan-pakanannya ini cukup ramban-ramban saja dan ada juga yang menggunakan tetap menggunakan Polar sama dedek kopi untuk comborannya ini kalau ukuran kandangnya mas ukuran kandangnya ini sekitarnya di ukur berapa ini mas berapa senti ini mas ini kalau tinggi yang kesana mas kalau lebarnya ke sana berapa banyak sana dua meter dua meter dua lima apa ya ukurannya tanggung lah kalau dibuat dua enggak 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 cukup ya jadi untuk eh mahal apa jamannya ya pokoknya nggak ngomong ikilah pokoknya seambang ini sebenarnya sih buat untuk jantan dua meter persegi dua meter persegi sebenarnya kalau jantan tapi kan kalau betina mungkin untuk satu sepet-satukan lebar 135-170-170 sebenarnya kayak gitu satu-satunya ada yang tiga karena sananya dua meter dan ini dua meter persegi Oh iya yang ini ya 2 meter persegi karena ini untuk tiga ekor ya Oh ini cukup luas ini kandangnya teman-teman kalau ukuran kandang semuanya ini berapa kira-kira masak panjang kali lebarnya ini panjang 10 meter panjang 10 meter-meter lebarnya berapa ya ini batulnya Oh iya iya kalau disini di tengah-tengah saya ini ada lima meter yang disana itu empat meter teman-teman dan yang disana enam meter jadi ini agak segitiga itu teman-teman menyesuaikan kandangnya dibuat menyesuaikan dengan lokasi kandang masa ya Oh dan ini kebetulan eh di tepian apa namanya sungai mas ya di tepian sungai jadi langsung indilnya teman-teman ini jatuh langsung ke bawah jadi dipikir sungai sampai bawahnya ada dua setengah ini termasuk baru juga ini masa kandang masa renovasi baru sudah lama sebenarnya tapi diperbaiki di renovasi kelihatan teman-teman sekali teman-teman untuk eh kayu-kayunya masih kelihatan baru eh dari kayu apa-apa aja ini mas dengan buat ini saya pakai untuk ya lantainya kayu suren kayu suren ya hmm kuat Mas Oh itu yang paket-paketnya kayu mindi sama sengon kayu mindi sama sengon ini ya Mas Mali beli sendiri itu yang sering setiap hari beli kayu ya ini kayaknya kayu-kayu sisanya punya jenengan ini dibuat kandang ya iya kan keburu selesai jadi garapannya enggak Oh iya yang penting jadi gitu aja pas renovasi ini kemarin kan kamu nya tadi apa ya tadi itu nengkiteng di tempatnya aman Oh gitu sebelum ini jadi ini kabarnya juga ada yang di Baroto Mas oh iya di Baroto saya ada dua dilakukan kesan disana untuk apa itu mas kok dititipannya Sarah kemarin kan ini direnovasi sebelum direnovasi kan agak sakit ya saya titipan tempat Roto dan sudah sudah tumbuh langsung dapat buju disana Oh gitu hahaha pengalian untuk satu peranak atau dua peranak lah iya biarkan di sana pokoknya dulu biar berkembang di sana dulu ya tambah kandang mungkin kalau kandangnya sudah diperpanjang lagi mas ya diperpanjang lagi nanti bisa ditaruh di sebelah sana ini teman-teman jadi ini masih ada ukuran kalau saya lihat tadi ada lima meter Mas ya ada lebarnya kesana ini ada lima meter jadi menyesuaikan kandangnya juga ini teman-teman ya masih cukup lebar ini kayak gini teman-teman kandangnya ini ada sungainya di sana jadi lebih dan ini menghadapnya ke timur ini Mas ya untuk pencahayaan lebih bagus ini teman-teman itu batasannya jadi masih ada sisa lagi jadi kalau teman-teman juga mau bikin kandang itu tinggal menyesuaikan tempatnya aja lokasinya saja jadi ini semua kan kambing-kambingnya Mas Mali ini rata-rata secara kebanyakan adalah dari telahnya sawung galih Mas ya Iya telahnya dari telah sawung galih kebanyakan ada yang cucunya ada yang anak-anaknya ada yang titiknya ya matuk dan seperti yang udah saya bilang tadi untuk pakarannya disini memakai ramban seperti biasa ya ini untuk kegiatan kegiatan-kegiatan sampean selain jual beli kayu Mas ya jual beli kayu jadi kegiatan sampingnya pelihara kambing belihara kambing PE Oke teman-teman ya dulu gimana Mas dulu kan saya pernah ayam ayam petelur dulu tapi kurang sukses lah Oh gitu pernah berapa ribu itu Mas satu ribu tapi sudah sempat pelihara Oh pernah memelihara seribu ayam petelur tapi kan namanya gimana ya nasib orang Oh iya belum cocok usaha di ayam gitu Mas ya jadi pindah ke kambing ini rambanya enggak pernah beli iya semua beli pohonnya kayu rambanya Oh gitu penghasilannya susu sama cempe celengannya Oh iya bener-bener masuk sekali temen-temen sekarang kalau enggak enggak apa ya enggak kanan-kiri dapet lah ah bener-bener betul-betul Mas ya seperti kan simpel ada kita dalam sepertinya bisnisnya pokoknya satu tapi sampingannya ada tiga Oh gitu bisnis jual beli kayu Oh dapet susunya untuk misawanya semainya untuk iya iya tabungannya untuk cempe nya Alhamdulillah pinter juga ini untuk Mas Mali teman-teman jadi sekian beliau walaupun sudah efeknya pekerjaannya itu dijual beli kayu tapi untuk daun-daunnya digunakan untuk pakanan si kambing-kambing ini jadi cukup gratisan Mas ya iya terima kasih Mas untuk kewawancaranya hari ini untuk Mas Mali sukses selalu untuk Mas Mali Oke itu tadi teman-teman ya untuk review saya di kandangnya Mas Mali yang berada di Desa Plososari Gusun Ngantung Desa Plososari Ketamatan Patian Kabupaten Kendal dan beli adalah salah satu peternak kambing etawa ataupun kambing PE ya yang ada di Kabupaten Kendal ini dia kambing-kambingnya dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua dan semoga bermanfaat ya dan saya akhiri dulu liputannya jangan lupa dukung selalu jauh channel dengan cara subscribe like dan share dan saya saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya teman-teman maaf kalau untuk ini eh barangkali teman-teman minat sama bibitan apa namanya untuk cempet-cempetnya Mas ya untuk cempet-cempetnya ini dari telahnya sawung gale barangkali ada yang minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya beliau yang ada di deskripsi Oke untuk itu saya akhiri dulu semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh